Yesus tidak 100% manusia Pak Ustadz, jadi gini Yesus 100% Allah, tidak sampai 100% manusia karena Yesus itu tidak berdosa, manusia itu berdosa Pak Yesus tidak punya hasrat ...oleh Bang Jimmy, mahal sekali ini minyak nih daripada dibuang-buang, mending kasih orang miskin kan gitu ya ada yang sinis lah tadi Bang Jimmy bilang, itu karena Maria Magdalena seorang perempuan pendosa atau berdosa berdosanya ini tolong jelaskan Bang Jimmy dia mencuri nyopet di pasar atau dia menjajakan dirinya di maksudnya berdosa ini, gimana maksudnya Bang Jimmy, stand by? iya, kalau dosa kan secara umumnya banyak ya, setiap manusia tapi kalau di dalam hal ini, perempuan ini di tengarnya bahwa ini perempuan sundal Pak perempuan pelacur dia melihat Yesus dia minta pengampunan kepada Yesus tapi ini ada di kitab lainnya Pak sampai Yesus, pergilah dosamu telah diampuni ada kata Yesus disitu loh itu orangnya berbeda Bang Jimmy perempuan itu berbeda ini saya kasih tau ya, nanti Bang Jimmy ini analisa sendiri, riset sendiri di abad... dikatakan bahwa ini, bahwa di tengarnya itu istrinya Yesus ya betul, beri saya kesempatan menjelaskan nanti Bang Jimmy kita kasih kesempatan banyak bicara jadi, ya, seorang Taus di abad ke-6 mengatakan bahwa Maria Magdalena adalah seorang maaf ya bahasa saya ya PSK gitu disamakan atau disalah tafsirkan dengan Maria dari Bethania kalau Maria dari Bethania memang perempuan PSK nah, karena sudah keterlanjuran berabad-abad sehingga peristiwa Maria Magdalena meminyaki itu adalah pengampunan dosa dari seorang PSK lalu di abad ke-9-10 Paus merehabiliti sir mengembalikan nama baiknya Maria Magdalena bahwa Maria Magdalena bukanlah seorang PSK sampai-sampai diberikan gelar santa untuk perempuan ya wanita suci, wanita sorena ibunya Yesus loh ada Maria Magdalena ibunya Yesus Maria Magdalena kok ibunya Yesus? makanya dimaksud itu? bukan, bukan itu lain lagi saya gak cerita maminya Yesus saya cerita Maria Magdalena di Perancis Pak ada sekte yang sangat saya gak bilang menyembah ya kalau katolik bilangnya devotion cinta gitu ya mengungkapkan cintanya itu ada perayaan mengarak lambang-lambang dari Maria Magdalena untuk membela bahwa Maria Magdalena bukanlah seperti yang dituduhkan Paus di abad ke-4 nama baik Maria Magdalena dipulihkan di abad ke-9 dan ke-10 tapi orang sudah ketelanjuran sampai sekarang pun orang mengiranya Maria Magdalena meminta ampun atas dosa-dosanya sebagai PSK Bapak bisa bayangkan seorang yang meluncurkan dirinya kepada banyak lelaki itu kan alasannya ekonomi Pak kalau dia kaya raya gak mungkin dia meluncurkan diri kepada para lelaki artinya apa seorang yang meluncurkan diri mencari makan untuk makan atau untuk keluarganya dia tidak akan sanggup membeli minyak yang sangat mahal harganya jadi saya baca riset juga Maria Magdalena orang yang kaya raya Yesus itu didukung oleh orang-orang kaya untuk mengajarkan ajarannya Yesus jadi orang-orang kaya banyak mendukung Yesus dicintai oleh orang miskin dan juga dicintai oleh segelintir karena orang kaya kan sedikit segelintir orang kaya undiayai Yesus dalam kalau orang Islam bilangnya siar dalam Yesus mengajarkan ajarannya nah ini satu entry point Pak ya seorang PSK yang hidupnya meluncurkan diri kepada para lelaki itu untuk makan gak sanggup membeli minyak narwasu yang sangat mahal harganya itulah sebabnya kebingungan ketika saya pernah berdiskusi dengan pendeta santai dan santun ya dia bilang oke deh saya terima tapi saya akan cari apa namanya saya akan lakukan riset yang saya jelaskan yang kamu jelaskan nunggul masuk akal tapi saya belum menerima gitu nah jadi ini sebuah entry point Bang Handi tadi bilang kalau bukan istrinya berani memegang kaki bahkan kepala Yesus bahkan menciumi kaki Yesus muah gitu itu pasti hukumnya hukum rajam Pak kalau Bapak bilang itu bukan istri Yesus berarti Yesus melanggar lagi hukum Taurat Yesus berdosa bukankah Yesus berkata jangan kan berzinah melihat zinah mata memikirkan yang enggak-enggak aja Victor pikiran kotor itu udah dianggap berzinah ya kan nah ini ini sebuah entry point untuk kelanjutannya silahkan mohon maaf Bang Handi saya interupsi thank you stand by iya jadi gini Pak Pak Ustadz ya jadi kalau Bapak bilang itu dia ya kalau bukan seorang PSK mana bisa dia bisa beli minyak wangi yang begitu mahal ya tapi bisa terbalik juga bisa aja karena dia sudah bisa juga dia sudah dapat banyak sedekah dari laki-laki yang lain akhirnya dia bisa mampu karena dia lihat ini Yesus dia harus berkorban besar untuk bisa mendapatkan pengampunan bisa jadi seperti itu makanya dia beli bisa berkorban membeli minyak wangi yang begitu mahal sampai apa bersujud di kakinya Yesus sambil menangis loh itu Pak ada sambil menangis ya jadi itu sudah jelas sekali kalau dibilang Yesus kelahirannya saja Yesus itu sudah ini itu tuh diceritakan panjang Pak apalagi kalau dia menikah Pak gak mungkin lah tidak di ini kalau cuma kita jangan langsung bilang Islam tidak ada satupun yang bilang Yesus menikah gitu enggak Pak Jimmy juga jangan mengiring kita netral dulu nih netral kita cari entry pointnya saya orang Jawa ketika menikah ya pertama hukum agamanya dulu kemudian hukum negara lalu ada tradisi adat Jawa istri saya membasuh kaki saya itu juga sambil nangis Pak sambil nangis karena perjuangan kami berat untuk mencapai ke maligai perkawinan jadi hanya karena menangis jangan diambil satu kesimpulan disinilah kita asiknya nanti diskusi Bambang Nur Sena menjelaskan masa hilangnya Yesus umur 13 sampai 29 ketika Pak Bambang Nur Sena berkata Yesus pergi sekolah kan sama dalilnya mana berarti asumsi sama juga misalnya misalnya saya bilang di umur-umur begitu 13 sampai 29 tahun apalagi di jaman Yesus sangat wajar bila Yesus menikah apalagi Yesus kan ada 100% manusianya boleh makan boleh minum boleh takut boleh gembira boleh tertawa bersama para murid dan pengikut tapi kenapa ini dari sisi manusianya loh 100% manusia kenapa gak boleh menikah apakah ada yang tersembunyi di tahun-tahun hilangnya Yesus nah dari situ kita masuk ke situ Pak bagi saya Yesus tidak 100% manusia Pak Ustadz jadi gini Yesus 100% Allah tidak sampai 100% manusia karena Yesus itu tidak berdosa manusia itu berdosa Pak Yesus tidak punya hasrat punya birahi Yesus cuma punya misi datang ke dunia itu yaitu untuk menyampaikan pesan untuk menebus apa umat manusia dari dosa jadi kalau Yesus menikah itu sudah lain dari misi misi datang ke dunia Pak setuju ya bahwa Yesus tidak 100% manusia tidak 100% nah sekarang Bapak bilang 100% Tuhan 100% Tuhan juga cacat loh Pak dia tidak tahu hari kiamat karena dia tidak tahu hari kiamat dalam dirinya dia Pak Pak Ustadz tapi dia gak tahu hari kiamat Pak Pak disitu Yesus datang pada datang pada hari kiamat nanti dia datang untuk menghakimi bukan ada ayatnya tentang hari kiamat tidak ada seorang pun yang tahu malekat-malekat tidak anak pun juga tidak hanya Bapak yang tahu jadi sebagai Tuhan pun dia cacat gak 100% Pak taruh lah biar kita sama temen ya 9,9% karena dia gak tahu hari kiamat karena tadi manusia Bapak bilang gak 100% manusia untuk ketuhanan juga masa Tuhan gak masa maha tahu kan gitu ya kan dalam perisai Trinitas Bapak adalah Allah Yesus adalah Allah Holy Kudus atau Roh Kudus adalah Allah tapi Bapak bukan Yesus Yesus bukan Roh Kudus Roh Kudus bukan Bapak kan gitu tapi ketiganya kan disebut hakikatnya Allah Allah yang tidak tahu hari kiamat ya bukan Allah Pak oke itu nanti bahasan lanjut Pak ya sekarang kita tadi Bapak yang membuka tentang Yesus menikah atau tidak lanjut Pak nanti kita santai pelan-pelan tapi jangan kebanyakan saya lah ya dominan sekali nih saya Bang Hendra ada Guru Nda Sugi ada Profesor Handi ada saya juga pengen menimba ilmu dari rekan-rekan yang lain saya stand by thank you sekarang saya tanya Pak kalau di Muslim saya boleh di Muslim itu Yesus menikah gak Pak? Insya menikah gak? semua nabi-nabi artinya termasuk Yesus menikah dan memiliki keturunan dalam Al-Quran Pak oh gitu ya saya baru dengar tuh Pak kalau Yesus menikah juga di Al-Quran oke Pak tidak disebutkan tidak disebutkan begini Adam menikah Yesus Abraham menikah semua menikah ditulis nama-namanya itu tidak tapi bahasanya adalah para nabi-nabi itu menikah dan memiliki keturunan lanjut Pak stand by gini Pak Jimmy kembali ke topi dulu ya Pak Jimmy ya sebentar sebentar Pak Hendra ini sebentarnya kan belum bicara Pak antri dah Pak Jimmy hadirinata gitu ya kembali ke Maria Magdalena Pak Bapak tradisi Yudaisme itu Pak itu tidak boleh orang bersentuhan seperti itu kecuali istri itu kalau ada Yudaisme seperti itu itu melanggar tradisi berdosa Pak coba aja kalau ada Yudaisme tanya gitu ya tanya aja itu gak boleh nah ini Yesus disantul langsung kakinya malah dicium gitu loh Pak ya nah ini sebentar Pak dikit lagi Pak kira-kira 6 hari jadi gini kalau bahkan ada bunyi bangan dia kalau kalau ingin menyelamatkan Yesus dari dosa nikahkan dia segera mungkin Pak nikahkan dia itu aja sih gak ada jalan lain Pak tapi kalau Anda gak mau nikahkan dia ya halalkan dia kalau gak mau ya dosakan dia itu aja dua pilihan Pak tapi kalau kami sebagai seorang muslim Yesus itu adalah laki-laki ganteng pernah disunat sejati sempurna laki-laki pasti yang pernah disunat itu bukan kencing doang Pak saya yakin itu karena dia laki-laki sejati kalau dia sempurna kenapa dia gak suka perempuan ya sempurna dalam artian begini Pak sempurna dia tidak berdosa itu sempurna manusia itu tidak sempurna Pak manusia itu berdosa Pak Jimmy menikah itu terus punya nafsu terhadap lawan jenisnya itu kodrat itu normal bukan dosa kecuali halal menjelma menjadi manusia yang menjelma dia punya misi sebentar Pak Jimmy kecuali pelampiasannya Pak di pinggir pintu dijepit ya itu gak boleh gitu loh ya tapi kalau sama istri aman untuk itu mari kita halalkan itu Yesus sama Marian Magdalena atau kalau gak mau ya dosakan dia gak ada pilihan Pak gitu loh oke saya jawab Pak mundur kena jadi Yesus di perjanjian baru jelas itu kisah kisah hidup pengajarannya itu dijelaskan secara detil loh Pak apa yang dilakukan Yesus berkarya di dunia sampai dia disalibkan dijelaskan semua jangan pindah ke sana dulu Pak masih bisa sahaja menikah hilang hanya tersirat topiknya menikah atau berdosa itu itu yang gak mungkin baru perempuan itu kan juga tidak dijelaskan disitu siapa dijelaskan bahwa perempuan itu perempuan berdosa begini ya Pak ya saya kasih lagi dengan minyaki saya kasih minyak narwastu itu sangat mahal oke Pak ya iya dijelaskan dalam hal membeli perempuan yang mahal itu itu untuk sepsial contoh ya hari ulang tahun pernikahan hari ulang tahun suami momen-momen tertentu itu istri pasti berusaha memberikan kejutan kepada suaminya gitu loh itu Pak intinya adalah sudah paham ya sudah paham ya sudah paham mudah-mudahan jadi gini Pak Andri ya Pak jadi juga kalau perempuan ini bawa tahu bahwa ini Tuhan ya yang datang ke dunia ya Pak dia berdosa dia juga akan melakukan hal dia akan berusaha memberikan yang terbaik ya pada Tuhan Yesus makanya dia bisa beli juga minyak itu ya kan seberapa sih kalau bawa yang dia datang untuk meminta pengampunan itu adalah Tuhan dia pasti berusaha Pak Pak itulah disitu tidak dijelaskan itu perempuan tidak dijelaskan istrinya pasti sudah disebut istrinya kalau memang bahwa itu perkawinannya dia itu jelas begini Pak makalah penebusan dia di kayu salib kalau Yesus itu ada menikah begini Pak Pak Jemi tidak ada satupun ya manusia yang sejaman dengan Yesus pernah menyembah Yesus sebagai Tuhan termasuk ibunya termasuk bapaknya bapak bawaannya yang namanya Pak Yusuf tidak pernah menganggap anak bawaannya Bunda Maria itu adalah Tuhan ibunya yang merawat dia tidak pernah memproklamirkan kalau anaknya itu Tuhan jadi tidak ada satupun masyarakat disitu mengatakan Yesus itu Tuhan apalagi di Yudaisme itu jangan kan Tuhan Pak mesias saja ditolak untuk itu kenapa Yesus Tuhan ini nongol di kemudian hari Pak berdasarkan surat Paulus sebagaimana di lukas itu dengan matinya di tiang salib atau di kisah para Rasul 2 nomor 32 anda boleh baca disitu bahwa panjang lagi Pak Pak Andi kalau kita bahas ketuhanan Yesus itu untuk itu selamatkan Yesus dari dosa aku idealah bahwa itu adalah istrinya supaya dia tidak berdosa itu saja sih Pak ke Pak saya ngerti saya ngerti maksud bapak ya kalau Yesus itu menikah batal lah pengorbanannya penebusan di kayu salib ya Pak kalau begitu dia berdosa Pak disentuh sama perempuan yang bukan istri ya gini dia kan Tuhan dia tahu hatinya ini perempuan dia datang kepada dia untuk mentah penampunan makanya dia boleh kan kalau bicara masalah tradisi sebentar Pak Andi kalau bicara tradisi Yahudi memang itu tidak boleh ya kan tapi banyak juga tradisi Yahudi yang tidak sesuai dengan pengajarannya Yesus seperti hari sabat ya kan kalau hari sabat itu kan itu pengajaran tradisi Yahudi tidak boleh dilakukan orang bekerja pada hari sabat tapi Yesus menyembuhkan orang pada hari sabat itu kan jadi tentang juga tapi kalau menyembuhkan orang pada hari sabat itu kan apa dosa apa tidak Pak Jimmy tunggu salim Pak Jimmy ke Bali aja ketika hari raya nyepi ada orang sakit orang yang sedang melaksanakan perayaan nyepi pun membantu gotong orang itu ke klinik atau rumah sakit tidak masalah itu kemanusiaan namanya bukan melanggar hukum dalam kondisi tertentu emergensi hari sabat boleh dilakukan untuk menyelamatkan nyawa makanya rumah sakit tapi dijelaskan disitu Pak saya boleh saya buka pesan apa saya buka pesan apa ya dengerin Pak dalam hari sabat itu dalam keadaan emergensi kemanusiaan itu boleh dikerjakan begini Pak kembali ke topik ya kembali ke topik orang Yahudi gak boleh kembali ke topik Pak bahwa apakah badannya Yesus itu fisiknya itu Tuhan fisik manusia Pak dia fisik artinya kalau fisik manusia dia kena hukum Yahudi karena dia bersentuhan dosa Pak paham ya betul dosa oke dosa dia disitu tidak disebut dia berdosa berdosa Pak orang manusianya Yesus itu hanya ditunggu dia Pak dia hanya ditunggu tidak boleh kita harus jujur lah disini Pak ya badannya fisiknya Yesus itu manusia dia harus tunduk sama aturan disitu nah kalau badan ini melanggar fisik ini bersentuhan artinya manusianya Yesus ini berdosa nah untuk menyelamatkan ini nikahkan dia sekarang juga itu aja selesai itu Pak gak usah ya gak apa-apa kita beda disitu Pak ya tapi kalau menurut kita jelas kalau menikah itu pasti sudah dijelaskan Pak ayat itu bahwa itu Yesus menikah gitu jelas sekali bukan tersirat Pak yaudah lahirannya saja karyanya semua dijelaskan secara spesifik Pak oke Pak Jimmy secara minci masa menikah itu sesuatu yang yang sakral kok tidak dijelaskan hanya tersirat baru dijelaskan perempuan itu perempuan berdosa kok disitu jelas yaudah kalau Pak Jimmy gak mau menikah gak mau merestri Yesus menikah ya tinggal Pak Jimmy mengatakan Yesus berdosa udah Pak Jimmy Pak Jimmy maaf ini saya peringatkan Pak Jimmy ya 100% manusia Pak Jimmy sebentar Pak Jimmy saya peringatkan ya saya marah loh karena dua Maria yang saya kagumi yang pertama Maria maminya Yesus yang kedua Maria Magdalena mendampingi Yesus bahkan ke kubur Yesus bahkan saat penyalipan versi gospel bahkan juga ke kubur Yesus ini dua Maria yang saya kagumi lalu dengan seenaknya Pak Jimmy bilang bahwa Maria Magdalena adalah perempuan berdosa dari mana buktinya hanya perkataan orang nah kalau dia apa kalau dia Tuhan pasti dia tahu bahwa perempuan ini perempuan berdosa ya itu gak boleh Pak Jimmy tidak ada ayatnya diceritakan bahkan oleh Yesus aku mengampuni perempuan pesundal ini gak ada loh hati-hati Pak Jimmy nanti kalau ke Prancis Anda bisa disalip terbalik disana mereka sangat menghargai Santa Maria Paus ya pimpinan tertinggi di abad ke-8 ke-9 itu sudah merehabilitasi nama baik Maria Magdalena bukan perempuan berdosa ini hati-hati saya marah ini Maria Magdalena ibunya Yesus Pak yang bunda Maria itu Pak yang dimaksud itu sampai ada patung bunda Maria itu ibunya Yesus bukan saya tahu itu saya sedang berbicara tentang Maria Magdalena di zaman abad ke-6 sorry abad ke-6 Paus mengatakan di abad ke-6 itu bahwa Maria Magdalena adalah serep perempuan berdosa lalu namanya direhabilitasi di abad ke-8 ke-9 bahwa Maria Magdalena bukan Maria Maminya Yesus bahwa Maria Magdalena bukan perempuan berdosa tuh hati-hati loh Pak bunda Maria seorang pelacur Anda tanpa bukti tanpa dalil orang yang sangat sayang setia kepada Yesus Anda fitnah sebagai pendosa gak boleh gitu Pak bawa datanya bukan Pak bukan itu yang dimaksud Maria Magdalena itu Pak yang dimaksud itu Maria ibunya Yesus yang dikatolik itu bunda Maria yang ada patungnya itu itu yang dimaksud bunda Maria ibunya Yesus bukan Maria Magdalena itu saya tahu itu Teotokos itu Teotokos saya tahu kita tidak berbicara tentang Teotokos kita berbicara tentang Maria Magdalena Anda memfitnah dia sebagai perempuan Sundal tanpa bukti tanpa data tanpa Alkitabia hati-hati loh Pak orang yang sangat secia dan sayang kepada Yesus Pak Ustadz betul tapi Anda mengatakan dia seorang pesundal dari mana datanya dia mengarah disitu dia muka pengampuan nah itu asumsi namanya gak boleh Pak nanti malam berdoa minta maaf sama Yesus orang yang sangat baik Anda fitnah sebagai pesundal lanjut Pak Ustadz coba kasih nanti dalilnya itu Pak siapa itu yang ngomong seperti itu Pak nanti kita bisa berdebat lagi masalah itu ya oke saya punya bukunya kok nanti saya bukunya rehabilitasi nama baik Maria Magdalena iya menyangkut masalah itu sampai Paus membersihkan namanya dia bukan wanita pesundal iya nanti saya buktikan ya saya ada bukunya cuma kebetulan lagi di luar kantor ini iya masih di kantor belum pulang ke rumah masih di luar rumah oke Pak ya oke saya kira gitu aja dulu mungkin yang yang panggil yang teman-teman Kristen coba diangkat juga saya sudah dari tadi juga ini saya juga mau seterahat juga ya supaya diskusi ini bisa berkelanjutan gitu makasih Pak Jimmy terakhir dari saya mari kita berpikir jernih dan jujur kita gak boleh betul kita cari kebenaran Pak ya kita gak boleh mendua dalam hal memberikan argumentasi kepada hal yang berbeda karena hal yang berbeda itu tidak mungkin bisa disamakan harus menilih diantara salah satunya begitu apa dia berdosa atau dia berdosa ya itu kita berbeda disitu ya nanti kapan kita bisa lanjut cerita ini Pak Andi kita sering komunikasi juga sering ini di room komunikasi saya salut saya salut saya salut sama Pak Jimmy diskusinya menarik dan tidak ada hujatan diantara kita makanya oh iya itu kita jaga Pak gak perlu kalau kita sampai mehujat begitu kan menunjukkan kita punya ilmu kita bahwa ilmu adab kita itu rendah Pak tapi Pak Pak Jimmy setuju ya Pak Pak Jimmy setuju bahwa kita ini sebenarnya itu bersaudara sebangsa dan setanah air toleransi harus toleransi harus dijaga mari kita meyakini kepercayaan kita masing-masingkan gitu ya Pak tetap Pak tetap kita saling menjaga yang saling mehujat lah itu yang dijaga gak usah menyerang pribadi gitu kan itu kan gak gak intelek Pak betul setuju Pak kita kembalikan ke host ya oke oke Pak siap baik silahkan host nanti kita lanjut lagi maka saya istilah dulu Pak mungkin teman-teman Christian bisa dinaikkan yang lain iya jadi terima kasih terima kasih Pak Jimmy ya terima kasih Pak Pak Ustaz ya terima kasih Pak bang Jimmy selamat malam Pak assalamualaikum ya sama-sama bang Jimmy selamat malam terima kasih tadi ada teman Christian minta tapi boleh karena didengarnya si Jimmy udah mau turun terus minta di isipnya oke teman Christian kalau ada lagi yang mau naik enggak apa-apa naik aja enggak enggak akan ini kok apa yang penting jangan saling menghujat ya ya di rumi Islam itu kita terikat hukum kalau ada tamu baik-baik kita wajib pemuliakan ya makanya saya terus turunkan aja kalau yang sudah kejang-kejang daripada kita tergirin ke perdebatan iya kalau yang kelas-kelas penghujat penggelamkan ke sepik enggak menurutkan enggak tadi itu argumentis enggak serius enggak itu kenapa sih enggak mau merestui dia menikah gitu loh supaya enggak berdosa ya ya runtuhlah keimanannya masa Tuhan menikah nanti punya anak Tuhan cucu Tuhan cucu Tuhan gitu kan iya sebenarnya itu juga yang sempat-sempat tadi tapi lebih parah lagi kalau Tuhan berdosa gimana ya Bang Andi bilang tadi si Malakama maju kena mundur kena nah itu dia dia